Sama ini ya, banner ini ya. Untuk bikin si garis diagonal ini belum sampai ya? Belum kayaknya ya. Oke. Jadi sekarang coba yang online dan on-site, coba masuk ke WP admin kalian, ke dashboard kalian. Nanti kita mulai dari situ. Kalian silahkan lihat aja deh kalau gitu. Oke, saya lanjut. Ini kalian lihat dulu aja ya, supaya kalian nggak bingung. Ini saya hapus-hapusin dulu ini bekas kelas tadi pagi. Oke, ini coba lihat ya. Berarti kalian akan lihat banner-nya kan yang terakhir kali masih lurus kayak begini ya. Kalau kalian mau edit banner-nya, kalian bisa klik section-nya. Yang di klik section-nya. Kemudian kalian ke tab nih yang namanya style. Lalu pilih namanya shape divider. Kalau kalian pilih top, yang di edit adalah bagian atas. Kalau kalian pilih bottom, itu bagian bawah. Nah, sekarang klik bagian bottom-nya. Lalu type-nya kalian bisa pilih. Sekarang saya akan pilih mountain. Nah, mountain hasilnya kayak begini. Otomatis langsung. Intinya, ini harus dilakukan dengan CSS. Tapi di Elementor udah digampangin lah. Kayak gitu. Nah, cuma ini kalian bisa atur. Width-nya. Width itu berarti ini ya. Ini width-nya nih. Lebarnya. Makin gede width-nya, berarti gelombang gunungnya makin sedikit, makin kecil, makin banyak. Kayak gitu. Kemudian, height-nya itu adalah tinggi dari gelombangnya. Kalau 0 itu rata, kalau makin tinggi, ya seperti ini hasilnya. Kemudian, kalau kalian flip, hasilnya seperti ini. Itu tinggal di-flip aja kayak biasa. Kemudian, kalau bring to front, itu kayak Z-index. Dia langsung di-layer depan. Hasilnya seperti ini. Tuh, kayak gitu. Oke, silahkan dicoba-coba dulu deh sebelum ini. Ini ada banyak efek ya. Ada zigzag. Ini zigzag. Tuh, zigzag kayak gini ya. Atau kalian bisa pilih segitiga, triangle. Atau kalian juga bisa pilih misalnya segitiga yang asimetris, seperti ini biasanya. Silahkan dicoba-coba dulu, dimain-mainin. Samyai, silahkan dan lanjut sekarang kita mau coba bikin yang ini ini ya section 2 section 2 harusnya kalian udah pada bisa sih karena logikanya sama seperti ini tetap bikin plus disini klik plus lalu kalau lihat dari sini logikanya kita akan bikin dua kolom pilih dua kolom kemudian saya akan masukin gambar yang udah kita ini ya ada di public share kalian saya akan masukin gambar si matahari dulu kemudian yang kedua saya akan masukin widget image lagi saya tarik ke bawah sini ya sampai muncul biru-biru di bawah nah ini adalah gambar si cewek yang ini saya gak tau ini cewek apa cowok cowok kan juga banyak kayak gini sekarang terus kalau udah jangan lupa klik widget image disini atau klik icon bullpennya lalu kalian ke tab advance di tab advance kalian pilih position sorry pilih absolute oke udah terus saya mau masukin teks disini nah cuman kan karena saya udah bikin ya jadi ini supaya cepet aja ini saya langsung aja klik widget disini saya klik kanan saya copy lalu saya ke windows tab yang ini saya klik kanan lagi paste teks ini juga sama ya di teks widget ini saya klik kanan saya copy kemudian saya klik kanan di tab sini saya pilih paste gitu nah kalau kalian lihat ini kan gatornya masih mepet banget gitu ya jadi terlalu sempit gitu saya mau kecilin si matahari sama orangnya nah cuman pertanyaannya gini karena si si cowok atau cewek ini udah dibikin absolut saya mau pilih si bulannya atau mataharinya udah gak bisa nih bener gak nah ini pasti akan terjadi kalau kalian sering main absolut yaitu kalian gak bisa pilih layer di belakangnya nah jadi caranya adalah begini di sebelah kiri bawah ini ada namanya navigator ini kalian klik nah kebetulan kita masih sedikit nih kalau udah banyak penamanya harus rapi nah ini akan saya namain ini section ini saya namain section 1 disini saya namain section 2 supaya rapi ini jadi kayak sistem layer di photoshop ya jadi section 1 adalah si banner yang ini section 2 itu adalah banner ini nah kalau section 2 kalian klik panahnya kalian bisa lihat disini ada kolom 1 sama kolom 2 nah kolom 1 terdiri dari 2 image yang pertama image si matahari yang kedua image jawa atau cewek ini nah jadi kalau kalian gak bisa pilih yang gambar mataharinya kalian bisa pilih disini tuh ya nah tapi supaya rapi mendingan saya namain aja langsung disini matahari misalnya kemudian disini saya namain apa ya skater girl misalnya jadi kalian tahu oh ini matahari ini skater girl gitu kalau udah mataharinya mau saya kecilin jadi saya pilih mataharinya widget widget yang ada mataharinya saya pilih style di sebelah kiri kemudian pakai persenan widthnya saya atur kurang lebih segini 65% kemudian si skater girl ini saya masuk ke style lagi widthnya pakai persenan juga saya akan kecilin jadi segini kemudian saya mau skater girl kan agak ke depan agak ke kanan nah ini ada dua cara untuk kecilnya yang pertama saya akan kecil ini pakai padding jadi padding leftnya saya mainin misalnya ya padding leftnya jadi lebih geser atau pakai margin left coba kita tes bisa gak margin left nah kayak gitu atau 100 nah kalau kalian lihat kenapa gambarnya makin kecil karena saya pakai persenan kan dikasih margin 150 jadi kan lebarnya berkurang nih otomatis persenannya juga berkurang gitu nah tapi saya gak mau pakai cara ini untuk menjaga ukurannya jadi saya akan pakai disini ya di bawah absolute disini saya akan main offsetnya aja offsetnya itu yang saya mainin adalah horizontal offset tuh ya kayak gini nah saya geser kurang lebih kayak begini saya update dulu abis itu saya akan kasih transisi di motion effect disini ya motion effect kita klik kemudian entrance animation kita pilih fade in right oke salah sorry fade in left jadi dia ngeluncumin dari kiri nah kita update kita lihat nah ini kalian lihat kalau saya kalau saya ini kalian lihat si ini ya si skater girl ini ya ini kalau saya refresh tuh dia langsung auto animasi kenapa gitu karena website itu ngebacanya dari ketika objeknya udah kelihatan di screen dia akan langsung di animasiin seperti ini walaupun tangannya cuma kelihatan sedikit tapi tetap kelihatan di monitor gitu kan nah ini kan sesuatu yang gak bisa kita kendaliin nih misalnya contoh ya misalnya saya kecilin layarnya saya kecilin nah yang tadi kan si skater geling gak kelihatan sekarang kalau saya scrolling ke bawah baru dia kelihatan gitu ya jadi kalian harus hati-hati ketika mendesain juga jangan sampai salah nah kemudian kita balik lagi nah ini supaya gak terlalu cepat animasinya kita bisa taruh yang namanya di motion effect kita kan udah pilih fade in left ya animation durasinya kita bisa pilih slow, fast, normal ini fast ini normal ini slow nah kemudian kita bisa bikin animation delay jadi tunggu berapa detik baru animasinya jalan nah saya akan coba 3 detik 3 detik itu berarti disini kan ms ya milisecond berarti harus 3000 milisecond 3000 ms sama dengan 3 detik ya nah kita tes oh ya terus by the way kalau kalian liat juga jangan lupa ketika kalian mendesain ini kan section 1 section 2 ya jangan lupa untuk kasih margin supaya ada gutter between sectionnya ini kan terlalu mepet caranya ada beberapa cara juga ya kalian bisa kasih margin atau padding di salah satu widgetnya tapi akan lebih efektif kalau kalian langsung di sectionnya aja ya di section kalian ke advance tinggal atur margin atau padding ya misalnya saya kasih topnya 70 bottomnya 70 ya atau mungkin lebih misalnya 120 tapi ini cara pertama kalau saya saya lebih suka pakai cara kedua yaitu kalian klik sectionnya aja kemudian ke layout disini yang kalian mainin adalah heightnya jadi kalian pilih minimum height kemudian heightnya kalian atur jadi bebas mau berapa nih mungkin saya akan bikin heightnya jadi sekitar anggap aja 700 pixel atau 680 biasanya saya gitu ya oke silahkan dicoba-coba dulu oke lanjut lagi ya sekarang ini kalian pasti udah familiar jadi ceritanya nih saya merasa teks ini kepanjangan apa terlalu lebar jadi saya mau sempitin nah cuman kalau di image itu ya kalau di image kan kalau kalian terstyle itu kan kalian bisa mainin widthnya kalau di widget teks widget teks itu gak ada kalian mau rubah widthnya segala macem itu gak bisa nah caranya itu ada dua yang pertama saya bilang ini cara yang gak proper tapi selalu bisa yaitu kalian tinggal mainin padding kanan padding kanan misalnya ya saya paddingnya 100 pixel tuh kayak gitu atau 150 tuh jadi lebarnya langsung di reduce ya dengan padding nah cuman menurut saya ini kurang kurang oke jadi saya mau pakai cara kedua nah cara keduanya adalah kalian datang ke advance lalu kalian scroll ke paling bawah ada namanya custom CSS nah disini adalah kalian masukin pengetahuan CSS kalian cuman kalian harus masukin dulu namanya kalau di elementor tuh kalian masukin namanya selektor muncul ya selektor udah gitu kasih kurung buka enter wait 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 lupa wait titik dua 70% ini harusnya kalian udah bisa kalau di apa yang sebelumnya kan kita udah belajar HTML CSS ya wait 70% nah ini caranya kayak gini jadi di elementor kalau misalnya kalian ketemu kasus yang dimana kalian gak bisa mengedit sebuah widget nah si elementor menawarkan satu solusi yaitu custom CSS dimana kalian bisa masukin CSS nya tapi jangan lupa masukin selektor nya disini ya gitu oke udah yang ini kalian gak usah coba saya langsung lanjut yang lain aja ya sekarang kita mau coba bikin ini ini day one day two day tiga nah saya akan bikin lagi disini ya new section pilih satu kolom lalu nama items nya widget nya yang saya pilih namanya akordion ya saya search aja disini lalu pilih yang namanya ini akordion oke lalu tarik aja langsung kesini tuh nah sebelum masuk ke akordion detail nya saya mau kasih tau lagi masalah section jadi kalau kalian lihat section itu itu section itu kalian lihat di content width itu ada yang namanya box dan full width kalau box itu artinya width nya itu udah diset sama si elementor nah kalian coba klik disini namanya hamburger button ini ya kalian klik lalu kalian bisa lihat ada namanya side setting kalian klik side setting disini kalian akan lihat kalian lihat di time style tapi ya di time style ini kalian akan lihat ada tipo button image sama form fields oke sekarang kita lihat dulu tipografi disini kalian bisa langsung setting nah ini kalian lihat ya ini adalah heading about event itu adalah heading ini adalah text nah biasanya di elementor heading itu diset menjadi H2 dalam website itu ada H1 H2 sampai H6 biasanya nah H1 sampai H6 singkatannya dari heading 1 heading 2 heading 3 4 5 6 kenapa kalian perlu ada H1 sampai H6 karena H1 sampai H6 itu adalah kalau kalian pakai H1 sampai H6 secara SEO Google akan menilai website kalian itu kompeten jadi kalau pakai H1 sampai H6 ada kemungkinan website kalian ketika di searching masuk di halaman 1 tapi kalau kalian nggak pakai H1 sampai H6 dalam website kalian itu akan sangat susah untuk di index Google dan kalau orang cari website kalian itu mungkin akan ada di halaman 5 ke atas kayak gitu nah intinya H1 sampai H6 itu sangat berhubungan sama namanya SEO atau Search Engine Optimization cuma itu topik lain nanti kalau sempat baru saya ajarin lebih lanjut nah ini tadi tipografi kemudian button ya jadi button kalian bisa set di sini begitu kalian set button di sini nanti semua button yang ada langsung berubah di seluruh website kalian mengikuti template yang udah ada gitu ya itu button kemudian ada image image ini lebih ke styling ya styling image mau seperti apa kemudian ada yang namanya di sini layout nah kalau kalian lihat untuk layout content width nya adalah 1140 nah 1140 itu adalah settingan default dari Elementor jadi kalau kalian bikin section yang pilihannya box itu selalu panjangnya dari kiri ke kanan itu adalah 1140 pixel dan 1140 pixel itu biasanya standar yang memang sering kita pakai ada 1140 1160 sama 1180 antara itu oke ini saya matikan dulu nah di sini kalian bisa pilih content width nya ada box yang otomatis 1140 pixel tadi atau kalian pilih full width nah tapi kalau full width itu artinya content nya akan mengikuti lebar layar misalnya ini saya minimize nah dia akan mengikuti lebar layarnya nah ini kalian akan bisa pakai sesuai kebutuhan gak harus semuanya pakai full width bahkan untuk si akordeon ini saya akan pakai box dan karena saya masih merasa terlalu panjang maka section nya akan saya kurangin lagi di layout itu width nya pakai persenan harusnya oke sorry pakai pixel saya akan kurangin jadi sekitar segini 870 pixel ya kayak gitu nah kemudian baru saya edit si akordeon disini ini saya langsung duplicate aja jadi ada akordeon 1 2 oke saya langsung ganti aja ya saya klik di akordeon 1 kemudian saya langsung ganti title nya day 1 di akordeon 2 saya ganti jadi day 2 di akordeon yang bawah yang ketiga ini saya langsung ganti jadi day 3 udah nah kemudian kalian pergi ke style saya tujuannya adalah mau gedein title ini dari 1 2 sama 3 jadi saya tinggal ke style pilih title kemudian saya tinggal ganti warnanya dulu disini itu untuk warnanya tapi untuk yang aktif warna aktifnya saya akan pilih warna merah disini kemudian untuk ukuran font nya akan saya gedein kurang lebih segini dan font nya bisa kalian ganti misalnya saya pakai font ya udah ini gitu ya oke nah kayak gini silahkan dicoba coba dulu oke lanjut lagi ya nih sekarang sekarang kalian lihat jadi kalau misalnya lagi gak aktif dia icon nya plus kalau lagi aktif jadi minus gitu kan nah kita mau ganti icon nya nah ganti icon nya seperti biasa kalian pilih dulu widget accordion udah gitu di content tab content itu icon nya bisa kalian ganti sebenarnya nah sekarang saya mau ganti jadi klik plus aja atau icon library nah ini kalian bisa pilih dari font awesome yang regular solid atau friends nah saya biasa udah langsung all icon saja ya sekarang saya akan coba pilih icon yang ini tuh langsung ya aktif cuma kecilan terus yang icon aktifnya saya coba pilih yang yang ini nah gini dia oke saya udah pilih icon nya nih cuman masalahnya gini icon nya buat saya terlalu kecil saya mau icon nya itu lebih gede gitu ya nah setahu saya di elementor itu gak ada caranya untuk gedein icon-icon ini saya udah sempet nyari dan saya gak dapet disini gak ada di style juga gak ada ya oke coba sebentar nih jangan-jangan disini bisa wah nyata kalau saya pakai ini ini lagi oke oke jadi gede icon itu mengikuti ukuran dari H1 sampai H6 yang udah kalian setting di tadi tuh di side setting tadi ya atau ini cara keduanya yang cara paling susah ya saya biasanya gini nih kalau udah kebingungan saya akan klik kanan saya pilih inspect ya nah kemudian saya cari nih saya cari ya ini kalian pasti udah pernah dong saya cari dan kalau gak salah disini bener gak ya oh bukan disini text size font size eh font size eh font size font size bisa gak ya oke nih jadi saya ambil di inspect sini cuma nyarinya nih agak-agak susah ini saya copy dulu ya kalau udah saya matiin kalian ke advance ke custom CSS baru masukin yang tadi kodenya atau mungkin saya akan pilih 30 atau 20 misalnya gitu ya oke sejauh ini dia mau tanya gak aman ya oke kalau gitu saya akan lanjut ke video ini ya ini video kayak gini nih kita akan coba jadi sekarang kalian buat dulu pilih satu kolom terus terus udah gitu heightnya saya mainin saya akan pilih 300 coba yang di belakang diam dulu sebentar oke anggap aja 600 oke untuk video kalian akan masuk ke section section pilih style kemudian di background type kalian pilih disini ini namanya video udah gitu ini saya nyontek aja ini linknya saya udah pilih saya udah langsung ambil dari youtube linknya tuh langsung muncul ya nah untuk video kalian bisa ambil di youtube atau kalau kalian punya video sendiri ya kalau kalian sampai punya video sendiri kalian bisa masukin videonya di sini di media lalu kalian taruh videonya disini terus kalau udah kalau misalnya sampai upload videonya kalian klik aja nanti akan muncul file url nah kalian tinggal copy paste file url nya ya atau copy url kemudian tinggal kalian paste disini ya 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 yang di belakang ini video aslinya kalau gak salah 4 sampai 5 menit ya ini kita bisa atur misalnya gini oke saya cuma mau video ini main di detik mulai detik ke 17 ketika saya ketik 17 dia mulai disini tapi kalau saya ketik 0 dia masih ada bumpernya ada logo channelnya si treasure ini nah jadi saya bikin di 17 tapi supaya videonya gak kepanjangan saya pilih di menit kedua nah cuman ini kan gak bisa menit jadi saya pilih detiknya di 120 kayak gitu nah kalau kalian play once artinya ketika videonya main sampai dari awal sampai habis dia akan stop disitu jadi lebih baik kalian matiin supaya looping play on mobile itu kalian pilih yes kalau mau nah by default biasanya play on mobile itu akan dibikin off sama si Elementor karena jarang ada orang yang mau lihat video di HP di mobile karena pasti kepotong juga gitu ya nah terus kemudian karena saya akan taruh button ya saya akan taruh button disini cari aja button oke saya ketengahin nah menurut saya kontrasnya masih kurang nih oke saya mau videonya digelapin caranya adalah saya pergi ke seksian lagi kemudian di bawahnya background disini ada namanya background overlay dari background overlay kalian tinggal pilih background type lalu colornya kalian pilih aja warna hitam ya tuh langsung gelap kalau merah jadi begini kalau hitam seperti ini lalu saya pilih merah lah kali ini udah gitu opacity-nya kalian bisa atur disini ya kalau opacity-nya 1 berarti warna merahnya ya double 100% kalau saya bikin 0,7 atau 0,6 jadi seperti ini gitu oke silahkan dicoba dulu oke guys ini terakhir nih ini yang paling penting diantara semuanya jadi kalian kan latihan bikin website ini pakai domain kalian betul gak sedangkan domain kalian akan dipakai untuk was bener dong banding kan double nih nah pilihannya adalah kalian mau hapus semua halaman ini atau ada cara lain nah ini cara yang biasanya saya pakai kalau saya harus meriset website saya ini lihat ya jadi WP itu punya masalah adalah kalau kalian udah bikin websitenya ribet dan rumit gitu ya terus udah gitu kalian mau reset itu biasanya susah banget ada juga kalian harus install ulang nah tapi saya mau kasih tau ada satu plugins jadi kalian ke plugins disini jadi plugins kalian pilih add new kalian cari yang namanya WP reset WP reset kalau udah kalian pilih install aja nah kebetulan di kelas tadi pagi saya udah install habis install langsung kalian activate nanti cara aksesnya adalah kalian akan pergi ke tools disini di tools ada yang namanya WP reset ini dia nah WP reset itu banyak fitur-fiturnya oke ada yang berbayar juga yang pasti tapi kita cuma butuh yang gratis nah nanti kalian cara ngerisetnya adalah kalian langsung ke bawah aja di bagian sini kayaknya site reset namanya kemudian ini kalian bisa pilih ketika di reset kalian mau aktifin lagi gak themesnya kalau mau tinggal di centang kemudian kalian mau aktifin lagi gak plugins WP reset nah menurut saya ini wajib di centang kemudian ada lagi kalian mau aktifin gak semua plugins yang ada ini opsional boleh diaktifin atau gak ya terus kalau udah kalian tinggal ketik disini reset kayak gitu it's abis itu kalian pilih reset site nah akan muncul pop up user blablabla karena ini gak bisa di undo kalau udah kalian tinggal klik reset begitu kalian klik reset itu nanti dashboard kalian kosong seperti baru lagi gitu ya itu aja jadi saran saya kalau kalian mau bikin uas kalian yang latihan ini kalian reset aja pakai plugins ini baru kalian bikin lagi ulang seperti itu tapi kalau kalian sampai reset plugins-plugins ini tetap ada cuman belum di activate aja gitu oke ini sampai sini aja materinya ada yang mau tanya enggak ya aman buat yang ketinggalan atau masih bermasalah hostingnya tinggal nonton di GCR materi hari ini juga akan di upload nanti sama Kavika ya oke kalau udah berarti saya stop share buat kalian yang mau asistensi TM3 bisa langsung maju ke depan plus dengan kelompok-kelompoknya di gitu Terima kasih.